Sejumlah saksi terus berpunculan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya adalah Rana alias Ping yang mengaku sempat memisahkan pertikaian yang terjadi antara Eki dan Vina dengan para pelaku tahun 2016 silam. Dan berikut ke wawancara Timah News TV bersama Rana. Sobat, saat ini saya bersama dengan Pak Rana. Beliau bercerita kepada saya bahwa dirinya adalah orang yang saat itu sempat melerai perkelahian antara Vina Eki dan dua orang. Yang Bapak tak kenal ya Pak ya? Bapak bisa ceritakan Pak, waktu itu kejadiannya seperti apa Pak? Saya di jalan layang, itu ada motor kejaran, motor dua. Nah, pas ditanjakan itu, dia berantem. Nah, berarti kan kanan jalan, saya kan kiri jalan, jadi saya berhenti di pinggir. Berarti yang boncengan ini Vina dan motor satu lagi itu ke arah sumber? Iya, iya, arah sumber. Motornya motor apa Pak? Motornya motor ***. Warna? Warna hitam. Ya kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat sih. Cuman kan motor kan *** karena kan di sebelahnya berantem. Adanya di posisi toar-toar itu, yang ada pot. Orator ya Pak? Iya. Ya saya kan bilang, kamu tuh masih anak sekolah, jangan berantem-berantem. Ini kan malam, sana pulang. Nah, dia kan sempat, udah tuh, pas diterai tuh, nggak berantem. Nah, saya kan masih nunggu. Pas dia kan turun lagi, arah balik lagi turun. Saat Bapak Lerai, itu posisi dipukul atau gimana Pak? Ya lagi dipukul, si temennya Vina-nya tuh. Eki? Iya. Lagi dipukul sama dua orang itu? Iya, sama dua orang itu. Gimana Bapak melihatnya waktu itu Pak? Ya, saya kan sebelah jalan sih ya. Terus jadi makanya kita turun tuh, terus dipisar tuh. Si Vina kan digalang gini, seret. Kan tadi kan otomatis kan turun. Oh, jadi posisinya motor Vina dan Eki dihalangi oleh motor? Yang dari, yang dikejar kan, langsung turun kan. Si Vina kan, sama yang dua kan mundur. Nah, yang galang kan langsung maju terus. Terus jotos. Terus kita kan lihat, jadi saya tak bisa. Nah, sekarang ini udah rame nih Pak, di media sosial kasus ini. Bapak pun, katanya, sempat diperiksa ya Pak ya? Oh iya, sempat diperiksa, Kolda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian nggak? Ya lihat Pak, berantem. Orang empat tuh, perempuan satu, laki-laki tiga. Bapak ikut sidang waktu itu Pak? Ikut sidang, dua kali. Bapak sendiri, kan melihat nih? Iya. Lima orang itu. Tujuh. Tujuh orang, bukan mereka ya Pak? Ya bukan sih. Orang di sidang kan dihadapin orang tujuh tuh. Kan di sumpah Quran kitanya tuh. Bapak yakin benar ya? Iya. Bukan. Bukan di tujuh orang itu? Bukan. Maupun Peggy yang saat ini ditahan, bukan itu Pak? Bukan. Nah, kalau saya lihatin kembali Pak, ini wajah Minah dan Eki. Iya. Yang malam-malam itu Pak, itu ini betul? Iya. Iya, betul itu yang saya pisah malam itu tuh. Orang dua ini. Mukanya juga sama lah orang tiga tuh. Ya tinggi-tingginya sama. Iya, potongan rambutnya sama. Tinggi-tingginya sama. Kayak orang kenal sih. Kayak. Ayonan. Tak.